Wanita ini menembak mati pelaku pemerkosa anaknya di depan hakim saat sidang berlangsung. Jadi pada tanggal 5 Mei 1980, seorang anak berusia 7 tahun bernama Anna yang merupakan putri dari Marianne Bachmeier ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Pada saat itu Anna dan Marianne tengah berkonflik, kemudian Anna memutuskan untuk bolos sekolah dan pergi ke rumah temannya. Namun sialnya Anna justru menjadi korban penculikan yang dilakukan oleh Klaus Grabowski. Klaus sendiri merupakan residivis pelaku kejahatan seks. Ia sempat dihukum karena melakukan pelecehan seksual pada dua gadis. Anna disekap bahkan Klaus mencekik Anna hingga meninggal dunia. Kemudian ia membuang jasad Anna di tepi kanal dan meninggalkannya di dalam kardus. Meski begitu tidak jelas apakah benar Klaus melakukan pemerkosaan terhadap Anna karena ia terus menyangkalnya. Menurut pengakuan Klaus ketika itu Anna ingin memeras uang darinya dan mengancam, memberi tahu orang-orang bahwa Klaus melakukan pelecehan jika tidak memberikannya uang. Tepat pada hari ketiga, persidangan Marianne selaku ibu Anna membalaskan dendam putrinya dengan menyelundupkan pistol ke ruang pengadilan dan menembakkan enam peluru ke punggung Klaus yang membuatnya tewas di tempat. Karena perbuatannya itu ia harus menerima hukuman enam tahun. Kemudian setelah menjalani setengah dari hukumannya, Marianne dibebaskan secara bersyarat. Hmm, orang tua mana sih yang terima anaknya dibunuh? Gimana menurut kalian cuy? Sampai jumpa di video selanjutnya.